Optimis kita akan punya wakil presiden baru setelah tanggal 20 Oktober 2024, amin, aminkan dong. Amin. Pada gak nyima, pada gak nyima. Iya. Tadi saya sampaikan begini, saya optimis kita akan punya wakil presiden baru pasca 20 Oktober 2024 ini. Iya. Amin. Amin. Maaf ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sama sekali gak bisa diam. Ya, nganter kopi, nganter teh, berat kita yang mau bicara disini ya. Halo, ibu-ibu ya, yang nganter teh, nganter kopi, bisa gak mulutnya didiamkan? Ya, cuman bergerak tapi mulutnya tidak ngomong. Walaupun ngomongnya ini loh kopi, ini loh teh, tapi kalau semua ngomong, Allahu Akbar. Ya, kita dengarkan orasi dari Dr. Tiva. Baik, bapak ibu saya izin menggunakan teks, saya baca teks tulisan saya, agar bapak dan ibu betul-betul bisa menyimak dengan baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Tanggal 20 Oktober 2024 Indonesia memiliki presiden baru, presiden ke-8, bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya saya sebut sebagai presiden Prabowo. Sosok seorang pemimpin yang sesungguhnya ditunggu sejak 10 tahun yang lalu. Dan kini akhirnya Allah SWT menjadikan presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Mewarnai berbagai drama, strategi, dan keputusan-keputusan politik yang tidak banyak dipahami. Dan karenanya menghasilkan kekecewaan karena ketidakmengertian dan berbagai pengorbanan termasuk pertaruhan harga diri. Yang dilakukan untuk memuluskan jalan menuju jabatan presiden. Termasuk harus tunduk selama 5 tahun berdamai dengan pemimpin zalim untuk menuju kursi presidensi. Akhirnya cita-cita presiden Prabowo terwujud. Para pendukung presiden Prabowo 5 tahun ini merasa dipecundangi, dihianati, dibuat sakit hati dengan keputusan presiden Prabowo masuk kabinet. Menjadi menterinya, pembantunya, seorang penguasa zalim, pembohong, penipu, dan pengutang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini. Termasuk menggandeng seorang yang sama sekali tidak kapabel, anak dari si penguasa zalim, pembohong, dan penipu. Dalam 8 bulan ini, saya mencoba memahami langkah presiden Prabowo. Mengapa harus memilih Gibran sebagai wakil presiden. Namun, setelah hari ini, 20 Oktober 2024 tiba, tanpa halangan, saya akhirnya memahami bahwa presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain menggandeng Gibran menjadi wakil presiden. Untuk memastikan dukungan penuh si penguasa zalim, mengucurkan dan menggelontorkan dana kampanye dan backup pihak-pihak termasuk lembaga-lembaga terkait dengan pemilihan presiden apabila presiden Prabowo menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Presiden terdahulu, menjadikan anak dari presiden terdahulu sebagai wakil presiden. Ternyata, Tuhan Allah SWT memiliki rencananya sendiri. Wa makaru, wa makarallah berlaku dalam sebulan ini ketika mencuat akun Fufufafa. Yang selama 10 tahun ini, dengan sadis, kejam, keji, melontarkan berbagai caci maki, hinaan, risakan, bahkan fitnahan kepada presiden Prabowo. Begitu keji, pemilik akun Fufufafa ini, bahkan menyamakan presiden Prabowo dengan binatang, binatang landak yang mengelinding, menyamakan presiden Prabowo dengan binatang yang mengembari makanan keroto, makanan binatang. Bahkan, kekejian dan caci maki tidak cukup ditujukan kepada presiden Prabowo saja. Tetapi, akun Fufufafa ini juga tidak henti melontarkan caci maki, hinaan, dan fitnahan kepada putra tercinta presiden Prabowo, Mas Ragowo Hedi Prasetyo Joyohadikusumo. Seorang anak berbakti yang sangat sayang kepada ayahandanya, kepada ibundanya, yang dibesarkan sejak kecil dengan penuh penderitaan dan nestapa, tanpa kehadiran ayah yang dia sayangi dan ibu yang dia kasihi. Dia melanglang buana mencari pendidikan terbaik, memperjuangkan karir dan kehidupan terbaik. Mas Didi tidak pernah menggantungkan dirinya kepada orang tuanya, tidak pernah merepotkan ayahnya, tidak pernah menggunakan nama besar keluarganya untuk keuntungan dirinya. Mas Didi yang kini dengan karirnya yang menembus dunia internasional, tumbun jadi seorang dewasa yang membanggakan orang tua, keluarga besar, dan bangsa ini. Namun, akun Fufufafa dengan kejinnya melontarkan segala fitnahan yang biadab dan brutal kepada seseorang yang bahkan tidak punya salah apapun kepada dirinya. Kejadian akun Fufufafa ini menjadi ujian pertama bagi Presiden Prabowo. Dengan perangkat berbagai lembaga yang kini berada di bawah komando dan perintah Presiden Prabowo, mudah sekali untuk mengungkap siapa manusia keji yang berada di balik nama akun Fufufafa ini. Siapa manusia lancung yang pengecut yang bersembunyi di balik nama akun Fufufafa ini. Seluruh rakyat Indonesia sekarang menanti ujian pertama bagi Presiden Prabowo untuk menjaga dan menjunjung martabat harga diri, kehormatan diri, juga harga diri dan kehormatan keluarga besarnya, termasuk putranya tercinta Mas Didi yang telah dirusak dan dihancurkan nama baiknya oleh akun Fufufafa ini. Kami segenap rakyat Indonesia bersetuju dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo pada pertemuan bersama partai PKB bahwa cacimaki adalah perbuatan tercelah, tidak terpuji, bertentangan dengan ajaran agama Islam, bertentangan dengan ajaran agama-agama yang lain. Perbuatan tercelah bila dilakukan oleh seorang pejabat bertentangan dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 memastikan yang bersangkutan diberhentikan, dimakzulkan. Kami segenap rakyat Indonesia tidak ingin nama baik, marwah, kehormatan Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa dan negara ini dihancurkan oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan yang begitu tercelah. Presiden Indonesia adalah pemimpin besar di dunia karena pimpinan negeri keempat terbesar di dunia, tak selayaknya perbuatan yang tercelah dibiarkan, menjadikan orang yang melakukannya, menjadi duri dalam daging pemerintahan, bahkan menjadi beban yang berat bagi Presiden Prabowo. Akibat hinaan keji yang apabila tidak dilakukan tindakan apapun, dibiarkan begitu saja sangat menimbulkan berbagai pertanyaan yang mengganggu batin seluruh rakyat Indonesia. Kami seluruh rakyat ingin lima tahun ini dan seterusnya memandang Presiden Prabowo dengan hati tenang, karena itu pada kesempatan ini saya memohon kepada Presiden Prabowo untuk mengusut tuntas akun Fufufafa dan menindaknya sesuai dengan kepatutan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dalam masa antara tahun 2024 hingga tahun 2029 kepemimpinan Presiden Prabowo, sebagaimana Presiden sampaikan dalam berbagai kesempatan, Indonesia dan dunia menghadapi tantangan yang amat sangat besar, yaitu gejolak geopolitik dunia yang mencapai titik kulminasinya, yaitu Perang Dunia Ketiga. Perang Rusia-Ukraine telah melibatkan banyak negara, kecamuk perang kawasan Timur Tengah yang makin membesar dan ketegangan kawasan Laut Cina Selatan adalah ancaman Perang Dunia Ketiga yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak 2022. Indonesia tak pernah akan menjadi bagian dari epicentrum Perang Dunia Ketiga dengan berbagai ancaman serius, karena Perang Dunia Ketiga di abad 21 ini melibatkan berbagai perangkat teknologi termasuk bioengineering weapon, senjata virus pembunuh dan pemusnah masal yang berkemungkinan digunakan untuk menyulut kekacauan dan pembunuhan tak terduga-duga bagi kawasan musuh dengan senjata virus dan kuman rekayasa teknologi. Dengan berbagai multiplier efeknya, kesehatan, ekonomi, sosial politik, pertahanan dan keamanan, serta ancaman pangan, maka Presiden Prabowo seharusnya didampingi oleh seseorang yang tidak hanya cerdas, berpengalaman, berkemampuan sangat tinggi dan terampil dalam berbagai dimensi. Masa lima tahun ke depan, segala yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia begitu kompleks dan jauh dari sederhana, maka tidak ada yang kebetulan bahwa pemimpin yang dipilih Allah saat ini adalah Presiden Prabowo. Semoga Presiden Prabowo menjadi antitesis dari pemimpin zolim sebelumnya, betul-betul menggunakan tugas dari Allah dan amanah dari rakyat dengan sebaik-baiknya, bukan menggunakan jabatan untuk memperkaya diri, keluarga dan kroni-kroninya sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Tetapi beliau betul-betul menjadi pemimpin yang dapat dipercaya, amanah, fatonah, tablik, dan mampu membawa bangsa Indonesia menuju negara yang berketuhanan, adil, makmur, bersatu, dan hikmah dan kebijaksanaan dan menjadi negara yang baldatun tayyibatun warobun gafur, amin, Allahumma amin. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini, ini yang mengobati Fufu Fafa. Makasih dokter Tifa, tepuk tangan buat dokter Tifa. Keliatannya Pak Amin datang ini sudah, mana Pak Aminnya? Pak Amin, terima kasih sudah datang. Pak Amin kita berikan waktu sejenak istirahat sebelum kita minta nanti berorasi juga di sini. Berorasi tentang masa depan Indonesia 20 hari ke depan. Apakah Fufu Fafa tahan satu bulan sebagai wakil presiden? Jangan-jangan sebulan pun dia tidak tahan. Berikutnya ada juga yang hadir yang baru siapa lagi selain? Ada Ova Alhamid, ada Edi Mulyadi, ada siapa lagi yang belum bicara? Ada Ahmad Hozinuddin. Jadi tadi setelah...